ya jadi sudah ampere menyatakan 000 ya berarti baterai sudah full dan di SCC sudah tidak ada panah kedap-kedip dia berhenti menyatakan SCC ini sepertinya bisa cut off jadi kalau dilihat dari arus solar panel 14,6 volt baterai di full 13,4 atau di 13,5 ya dan sudah tidak mengalir lagi Oke kita naikkan voltasenya di solar panelnya Apakah dia ampere tetap bergerak atau tidak dan voltasenya kita lihat ya di 16 volt ya 16 volt ternyata tidak ada pergerakan ya dan ampere tetap nol tidak ada arus mengalir lagi karena baterai jumpa lagi channel hari PLTS salam sejahtera dan sehat selalu ya jadi hari ini ya saya akan sharing atau berbagi yaitu uji coba uji coba SCC solar charge control yang berwarna biru ini ya jadi uji coba ini apakah SCC ini bisa cut off atau tidak jadi yang yang dimaksud cut off jika baterai aki ini sudah full dia akan memutus hubungan ke aki jadi cara kerja cut off nya seperti itu ya jadi begitu baterai ini full maka tegangan dan arus yang mengalir diputus oleh SCC ini apakah benar SCC biru ini remnya blong atau cut off nya tidak berfungsi jadi sekarang kita akan uji coba Hai ya sebelum uji coba jangan lupa di subscribe atau di like dan di share ke teman-teman yang lain agar pengetahuan ini bisa menjadi pelajaran untuk semuanya oke jadi sekarang ya kita sudah ada siapkan aki ya aki kering yaitu aki motor supaya mudah pengambilan video dan aki kering ini sudah saya pasang voltmeter jadi aki menyatakan sekarang 13,0 volt yang artinya sudah full tapi hampir full jadi bisa di di charge atau di charge ulang ya dan selanjutnya ada SCC biru dan disini ada alat voltmeter ya yang ini voltmeter kecil ini voltmeter dari solar panel jadi voltmeternya dari solar panel bisa terpantau berapa volt yang masuk tegangan ke SCC ini jadi solar panel ini saya menggunakan adaptor ya adaptor yang bisa di adjustment atau di naik dan turunkan voltasenya supaya bisa kita melihat apakah voltasenya seberat wattas berapa jadi dari 11 volt kita bisa naikkan ke 24 volt karena rata-rata solar panel yang 100wp di bawah 200wp sekitar 17 volt sampai 22 volt output untuk VOC nya ya jadi selain voltmeter untuk solar panel saya pakai juga volt ampere meter ya jadi yang menyatakan ada voltmeter dan ampere nya jadi ampere ini berfungsi untuk melihat apakah arus masih berjalan mencas aki ini Oke langsung kita uji coba untuk SCC solar charge kontrol si biru apakah cut off atau remnya belum jadi langsung kita colokkan kabel aki terlebih dahulu ke SCC dan kabel plus ke SCC ya jadi sudah mulai terbaca ya jadi sebelumnya di volt ini juga masih nol ya karena belum ada tegangan mengalir dan di SCC kosong belum ada display begitu kita konek terbaca voltnya di ampere meter ini 13 volt dan di SCC 12,9 volt Hai jadi masih ada selisih sekitar 0,01 volt Nah jadi ini voltase sama dengan voltase ini ya aki 13 volt oke sekarang sudah terpasang volt ampere meter dan aki dan sekarang kita konekkan solar panel ya jadi solar panel kita hidupkan dan solar panel terhitung 9 volt ya dan sudah mulai ada gambar solar panel langsung kita naikkan di angka terlebih dahulu di 13,7 volt ya jadi terbaca ya disini ya ampere nya berkurang ya karena lagi mencas aki ini dan jika ampere ini kosong 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 berarti aki sudah full jadi apakah dia cut off jadi kalau 00 ini dia full kalau cut off dia akan tertera 000 berarti arus tidak ada yang mengalir oke sekarang di 13,5 volt dari solar panel ampere nya 030 kita naikkan ya gua Hai dan dia akan full di ampere nya nanti 0 apakah harus tetap mengalir atau tidak jika ampere nya sudah 0.0 jika ampere sudah 00 berarti cut off berjalan atau ampere nya tidak mengalir ke aki ini ya kita tunggu ya sekarang berkurang terus di angka 1 0 0 0 dan 0 koma yang sudah 0,9 perhatikan di Hai angka dia punya Hai ampere ya jadi perhatikan di sebelah sini ya langsung kita lihat sudah 0,087 Hai tegangannya 14,2 volt ya ya berkurang lagi di 0,84 ampere Oke jadi selalu berkurang ya karena proses charging dari SCC menuju ke aki kita tunggu sampai dia full dan ampere nya nol Hai Oke sekarang sudah 0,7574 ya ya jadi sudah ampere menyatakan 000 ya berarti baterai sudah full dan di SCC sudah tidak ada panah kedap kedip dia berhenti menyatakan SCC ini sepertinya bisa cut off jadi kalau dilihat dari arus solar panel 14,6 volt baterai di full 13,4 atau di 13,5 ya dan sudah tidak mengalir lagi Oke kita naikkan voltasenya di solar panelnya Apakah dia ampere tetap bergerak atau tidak dan voltasenya kita lihat ya di 16 volt 16 volt ternyata tidak ada pergerakannya dan ampere tetap 0 tidak ada arus mengalir lagi karena baterai sudah full kita naikkan lagi di 17 tetap saja dia berhenti charging ya di angka 13,4 volt akinya sudah full dan ampere terbaca 000 kita naikkan lagi di 20 volt ya di 20 volt sama juga ya tetap ampere 0 kita naikin lagi di 24 di 24 tetap ya dia eh cut off atau ampernya di angka 0000 dan tidak ada proses charging ke aki jadi seperti ini ah uji coba cut off untuk solar panel untuk solar charge control Hai ya jadi jika kita setel di angka 18 volt dan kita beri beban ya Hai apa yang terjadi jadi kita kasih beban lampu ya lampu DC ya lampu DC kita kasih beban ya jadi seperti ini baru kita jadi kita buangnya untuk dia punya Hai tegangan dari aki ya jadi tegangan dari aki kita buang ampere nya akan bergerak dan akan mencarging ulang ya jadi seperti ini ya Hai dan kita lepas lagi Oh ya jadi hai 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 hai